Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dukungan dan juga kerjasama dengan Diskom Info Provinsi Riau, serta juga dengan dukungan dari KLHK, YPK, dan PDAM Tirta Siak, serta dengan Riau Creative Hub tempat kita berada di hari ini. Diawali mungkin dengan panjatan syukur kita kepada Allah SWT, karena dengan rahmatnya kita bisa mengawali dan juga memulai acara di pagi ini. Serta juga tidak lupa rekan-rekan dan juga Bapak Ibu semua, kita ucapkan puji syukur, kita kirimkan puji syukur kepada Nabi Besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Satria Utama, serta yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kita ucapkan satu persatu. Yang juga kami banggakan sahabat green yang hadir pada pagi hari ini. Rangkaian acara dari Energi Festival Podcast hari ini adalah dari pagi hingga dengan sore, yang mana rangkaiannya pembukaan acara yang saat ini sedang berlangsung, serta dengan cerita asa kaum muda rimbang baling di serial Alauna. Nah, kemudian kita punya diskusi inspiratif tentang produksi audio dari serial Alauna sendiri dengan narasumber Dr. M. Badri SP, MSI, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Win Suska, dan juga Bapak Satria Utama, Batubara Eskom, selaku praktisi radio. Nah, sebelumnya, sebelum kita mengawal di acara ini, mari kita dengarkan sambutan dari Raf Zamzali, selaku Ketua Pelaksana kepada Bung Ram Zamzali, kita persilahkan. Terima kasih, Livia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak gerugi nih. Oke, tentu. Alhamdulillahi wakafah wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wassalamihi wa man wafa. Yang terhormat Pak Kabit, Bang Fahmi, sudah berkenan hadir. Dan para narasumber, Bang Satria, terima kasih. Dr. Badri juga terima kasih. Kak Woro, para petinggi LSM, petinggi NGO, para peneliti, para tamu undangan, para greeners ya, sahabat green ya, bukan greeners, sorry. Yang pertama sekali bersyukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah kita masih tadi pertemukan dalam acara. Ya, mudah-mudahan sederhana, tapi kita upayakan punya energi yang besar untuk menularkan kepada semua bahwa menjadi seorang podcaster atau menjadi seorang pegiat kreatif dalam dunia bio, visual, itu punya peran penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau bicara yang seperti itu saya selalu merinding. Karena ya itu tugas kita. Nah, sejauh mana kebermanfaatan kita itu punya efek langsung terhadap masyarakat dan halayak luas. Nah, podcast, festival ini cukup nyata bagi kita untuk mempertemukan para insan, ya, insan integratif untuk menghasilkan karya-karya yang punya nilai. Yang pertama, tentu saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara, teman-teman dari YPK, dari kerabat ya, yang tergabung dalam program integratif, Tiger Habitat Conservation Program, yang sudah mendukung acara ini dan tetap konsisten mendukung teman-teman Green Radio sebagai inisiator dalam menggelar kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, para tamu undangan, yang sorry saya tidak bisa sebutkan satu persatu secara konkret dan detail, tapi saya kenal mukanya semua adalah insan-insan yang sudah malang melintang dalam dunia kreatif dan oleh sebab itulah kami kumpulkan di sini untuk mengumpulkan energinya dan kemudian menularkan kepada generasi muda untuk berkarya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan yang saya banggakan juga ada Kak Sari di sini, ini luar biasa, mentor, inisiator dan saya salah satu hasil dari mentoring beliau karena dari tahun 2000, 2016 ya, sebelum itu juga bertemu, berbicara tentang environmental ethics soal-soal lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah saya mendapat banyak pengalaman bertemu dengan para pemikir, para pemangku kepentingan dan seluruh orang-orang yang pernah berjasa memperjuangkan bagaimana sumber daya alam Indonesia itu sesuai dengan amanat pasal 33 di undang-undang dasar itu diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oh ini kayak kampanye presiden ya. Nah dan yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini ya Bapak Ibu semuanya salah satu pesan penting dalam kegiatan ini adalah kita ingin menguatkan narasi. Sejarah pergerakan perubahan bangsa di belahan dunia manapun dimulai dari narasi. Dimanapun dalam catatan lembaran sejarah dunia, seluruh pergerakan bangsa menuju perubahan selalu dimulai dari narasi. Sebagai salah satu contoh, tahun 1957 ketika Bung Karno dan Bung Hatta diundang, kala itu di Malang ya teman-teman, ini penting kita untuk mengetahui konteks sejarah supaya kita terus menggenggam amanat dari para pendiri republik. 57 di kota Malang, Jawa Timur, Bung Karno dan Bung Hatta diundang menjadi keynote speaker dalam pertemuan para ilmuwan seluruh Indonesia. Seluruh ilmuwan diundang di kota Malang itu. Dan yang paling penting adalah Bung Karno dan Bung Hatta berpesan kepada penerus-penerus republik yang akan hidup setelah mereka tidak hidup lagi. Yang paling penting saya selalu merinding kalau bicara para pendiri bangsa karena mereka lah kita bisa tegak lurus hari ini dan bisa mengekspresikan seluruh potensi kita Bung Karno dan Bung Hatta bilang apa? Perjuangan setelahku akan terasa lebih sulit karena yang akan bangsa ini hadapi adalah tantangan globalisasi, tantangan modernisasi, dan tantangan kebudayaan yang sangat luar biasa. Itu sudah diucapkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tahun 57 ketika bertemu dengan para ilmuwan seluruh Indonesia dari segala bidang ilmuwan, mulai dari ilmuwan alam dan ilmuwan sosial. Dan pesannya adalah kami berharap para generasi-generasi penerus itu memiliki kompetensi, memiliki skill, dan memiliki pesan yang kuat untuk memajukan bangsa. Nah hari ini melalui kegiatan yang kita lakukan hari ini ayo kita kirimkan narasi, ayo kita kirimkan pesan apa yang ingin kita ubah, apa yang ingin kita tularkan kebermanfaatan itu Nah itulah esensi yang utama kenapa kegiatan ini kita gelar. Dan kemudian yang kedua nanti akan ada diskusi inspiratif dari Kak Sari dan teman-teman kreatif lainnya bagaimana kemudian Bapak Ibu semuanya riau ini luar biasa kekayaan alamnya tidak terhingga mulai dari hutan, hutan hujan tropis, kelapa sawit, migas, tambang dan seluruh apa yang riau tidak punya dari seluruh kekayaan alam ini tapi kok PDB-nya masih belum maksimal, pertumbuhan ekonominya ya kalau secara statistik mungkin pemerintah bisa klaim tumbuh ya tapi secara real masyarakat-masyarakat yang berada di sekitaran kawasan-kawasan sumber daya alam itu masih miskin, masih miskin padahal negara menjamin fakir miskin tidak boleh ada dan kalau ada dibantu oleh negara nah dan juga yang riau punya ini luar biasa riau punya berapa? 23 atau 22 ya? kawasan konservasi ya? 18 ya? 18 kawasan konservasi mulai dari suaka marga satwa, taman nasional dan bentuk-bentuk kawasan konservasi lainnya nah ini potensi yang luar biasa punya nilai ekonomi yang fantastis kalau dikelola oleh leadership yang punya konsep leadership yang mampu mengkolaborasikan semua kepentingan nah tapi kalau tidak ya kita gini-gini aja nah pilihannya terpulang kepada kita pada akhirnya seluruh inspirasi kita soal kebenaran itu terpulang pada diri kita sendiri apakah kita ingin tetap dengan gaya kita hari ini atau kita ingin bergerak selangkah saja untuk menularkan kebaruan, untuk mengekspresikan perubahan setidaknya punya nilai yang bermanfaat bagi generasi-generasi kita nah itulah barangkali teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu pesan yang ingin kami sampaikan mudah-mudahan hari ini nanti dengan narasumber yang akan memberikan pengetahuan, pengalaman, dan kisah-kisah inspiratifnya itu bisa menambah nilai perjuangan kita dalam mengeksplorasi bakat yang mana bakat itu punya nilai manfaat bagi semua nah saya pikir itu dan terima kasih atas segala apresiasi dan partisipasinya mohon maaf untuk segala kekurangan percayalah apa yang kita lakukan hari ini selagi itu berada pada radar kebenaran dan kebaikan pasti punya efek tular yang luar biasa untuk generasi setelahnya terima kasih mohon maaf oke bapak ibu rekan sekalian itulah tadi Bung Rafzam Zali yang juga merupakan Direktur Yayasan Suara Hijau nah kalau kita ngomongin sedikit tentang Green Radio Line mungkin bapak ibu rekan semua bahwa dulu kita adalah radio frekuensi yang mana kemudian kita beralih ke media digital yaitu bapak ibu bisa mengakses di handphone genggam masing-masing dimanapun berada kita akan bersiaran kita bersiaran selalu tentang isu-isu lingkungan karena memang isu ini adalah menurut kita harusnya menjadi concern banyak orang tidak hanya kita selaku media tapi juga masyarakat serta dengan pemerintah dan pemangku kebijakan secara garis besar begitu ya nah jadi saya ingat salah satu hal waktu awal saya berada di Green Radio Line sendiri saya itu sudah masuk dari jalur orang dalam bapak ibu sekalian ya betul kadarisasi gitu ya jadi waktu itu saya orasi menggunakan bahasa Inggris kemudian di hire lah ya mau gak siaran dengan bilingual begitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia program saya adalah Bumi Kita yang mana program ini saya menghadirkan speaker-speaker narasumber dari dalam maupun luar negeri begitu nah kita juga melihat radio sekarang ya sudah banyak yang beralih ke media digital seperti Green Radio Line yang mana isunya konon katanya bahwa ini belum ada aturannya begitu padahal kalau kita melihat transisi sekarang kementerian sendiri kementerian komunikasi dan informasi beralih menjadi komunikasi dan digital kita gak tahu nih di masa yang akan datang apakah Green Radio Line akan digait oleh pemerintah we never know ya who knows begitu dan kemudian selanjutnya tanpa berlama-lama kita ingin mengundang Bapak Ikhwan Ridwan SHMSI selaku Kepala Diskom Info Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Fatmi ya silahkan Bapak dan kata pembuka serta sambutan dari Bapak ini juga akan membuka acara kita hari ini Energi Podcast Festival kepada Bapak kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang sama-sama kami hormati kami banggakan Kak Tari Kak Sari Pimpinan Radio Keren Radio yang kami hormati Abang Uda Kakanda kami Narasumber Bang Satria Utama Batubara Kak Sari Bang Satria ini guru saya nih ya guru saya Alhamdulillah hari ini bertemu disini kemudian yang sama-sama kita hormati Narasumber lainnya pada kesempatan ini Bapak Albadri ya Albadri kemudian rekan-rekan sekalian yang peserta podcast yang saya hormati kemudian Kak Kanda saya ya Kak Kak Luna Agustin agak grogi kalau lupa lupa ketua SMSI Kak ketua SMSI Perbisir Yau pertama izinkan saya menyampaikan perhormat maaf dari Bapak Kadis Bapak Ikhwan Ridwan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini karena pada yang waktu bersamaan beliau tidak bisa hadir karena ada acara dengan Bapak Gubernur kepada saya untuk diminta menyampaikan sepatah dua kata sambutan dari beliau untuk membuka acara yang sangat luar biasa pagi-pagi ini kemudian tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kesihatan kesempatan kekuatan sehingga bisa hadir bersama-sama dalam acara podcast Rio Green Green Radio ya di ruangan yang luar biasa ini ya kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan buat unjungan alam Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam Allahumma salli'ala 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 Muhammad wa'ala'ali salli'ala Muhammad bapak ibu yang kami hormati kami dinas provinsi Riau tentunya sekali lagi menyambut baik menyambut positif kegiatan yang sangat luar biasa ini yang digagas oleh Kak Sari dan kawan-kawan tim dari Radio Grand Radio tentunya kolaborasi yang terus kita laksanakan mudah-mudahan dapat kita tingkatkan secara terus-menerus secara kontinu sebagaimana yang disampaikan oleh adik tadi bahwa ke depan memang di pusat memang kementerian sudah berubah komunikasi dan digital seallah mungkin untuk berikutnya akan menular ke daerah-daerah kita tunggu saja peraturan yang lebih lengkap lagi kemudian pada kesempatan yang baik ini dapat kami sampaikan juga Pak Sari bahwa di Komimpo sendiri juga punya podcast kami makanya ketika Kak Sari dan tim datang ke kami kemudian menyampaikan rencana ini kami sangat menyambut baik mudah-mudahan menjadi kolaborasi yang sangat baik ke depannya untuk bagaimana memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat karena podcast ini memang sudah masanya kalau Bang Satria ini memang sudah bintang podcast luar biasa ini terbut tangan untuk Bang Satria saya banyak belajar dari beliau dari menjadi wartawan mulai-mulai membuat kita beliau ini mengikuti kegiatan-kegiatan berguruh dari Bang Satria Utama Batubara saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan sekali lagi saya izin mohon maaf Pak Kadis kami tidak bisa hadir bersama kita semua namun yang paling kami dari Dinas Komimpop Komimpos Riau mendukung kegiatan yang sangat positif apalagi dilaksanakan di ruangan yang luar biasa ini tempat yang luar biasa ini tempat berkumpulnya anak-anak muda berkumpulnya para inisiatif-inisiatif muda untuk merumuskan berbagai persoalan yang ada di Komimpos Riau ini terima kasih lebih dan kurang saya mohon maaf selamat untuk laksanakan podcast lebih dan kurang mohon maaf bila tawfi' assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin sekalian ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara energi podcast Riau Green dengan ini saya buka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih banyak Bapak Farmi selaku perwakilan dari Kepala Diskom Info Provinsi Riau selanjutnya kita akan foto bersama boleh kita panggil sekalian Bapak dan darah sumber juri untuk ke depan kita foto bersama sekalian penyerahan cendramata dan kita panggil juga Ketua Pelaksana dan Ibu Founder silahkan Oke terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak sudah hadir mewakili Diskom Info nah selanjutnya rekan-rekan Bapak Ibu semua tidak berlama-lama kita langsung ke acara salah satu acara andalan kita nih hari ini yaitu diskusi cerita asa kaum muda rimbang baling dalam serial Alauna pasti penasaran ya serial Alauna ini seperti apa sih sebenarnya kemudian diskusi ini akan kita saksikan terlebih dahulu behind the scene dari serial Alauna beserta dengan ya beserta dengan beberapa potongan serial kita mohon untuk panitia bisa mematikan lampu agar lebih serius dan fokus ya menyaksikan serialnya saya jujur juga penasaran nih seperti apa kegalauan Alauna membuat ia tidak berpikir panjang kegalauan Alauna membuat ia tidak berpikir panjang menyusuri sungai ganti menyusuri sungai dengan menumpangi perahu yang kebetulan lewat dan setelah 3 jam di atas perahu Alauna minta perahu dihentikan di sebuah kampung Halo saya Ige Putri saya narator di serial Alauna biasanya tuh temen-temen bisa denger suara saya di awal di tengah dan di akhir jangan lupa ya dengerin serial Alauna melalui Spotify dan radio streaming di www.rakom lintas subayang sampai jumpa itu tadi arak-arakan membawa kepala kerempau ke hulu iya tahu ada di buku ini aku kesana dulu ya ke tempat datuk-datuk memangnya kamu kenal sama datuk-datuk yang ada disini sudah waktu pertama kami datang di rumah ada syukuran kecil-kecilan kamu anaknya datuk sim kan bukannya sekolah ke kota kenapa ada disini biasa lah kalau ada perayaan di kampung keluarga kami diminta untuk pulang ayah terutama aku nih ajudannya ayah penuh jalan biar gak seset eh kamu Alauna kan anak natemer udah diceritain ibu tadi waktu udah sampai kesini kemarin kaget ya aku ikutin terus enggak cuma gak minta izin aja hai saya Naya di serial Alauna ini saya berperan sebagai Alauna nah jadi sedikit cerita cerita Alauna ini adalah anak gadis yang dahulunya tinggal di kota hijrah ke desa jadi penasaran kan gimana cerita Alauna sehari-hari di desa yang tadinya di kota buat teman-teman yang penasaran gimana alur cerita Alauna ini yang sehari-harinya tinggal di desa jangan lupa dengerin di spotify atau di radio komunitas lintas subaya halo saya Arief di serial Alauna saya berperan sebagai Zuki seorang anak desa yang belajar ke kota dan dari kota ketika dia kembali ke desa dia bertemu dengan Alauna yang hmm nanti ke depannya bakal banyak banget cerita menarik bareng Zuki dan Alauna penasaran? tetap aja ikutin serial Alauna jangan lupa dengerin selalu di spotify dan juga radio komunitas lintas subaya sudah sudah siapa yang larang disini tanah kampung kami? kamu tau apa? baru aja pindahan dari kota sudah sok-sokan balik kampung wuhh Alauna ingat ya meskipun aku memimpikan hidup di kota ya aku juga tidak mau ada orang luar yang tiba-tiba mengatur kampungku ini sudah Alauna kita pulang ya kalau begitu ceritanya dua-duanya gak ada yang salah Alauna gak salah Dita juga gitu hanya sama-sama belum memahami Alauna cuma bilang pohon ditebang gak? halo kawan rakam dan sahabat grid perkenalkan saya dia bisri alauna saya sebagai bunda jangan lupa ya dengarkan di spotify dan streaming radio www.rakomlintasubayang.id halo kawan rakam halo sahabat grid saya Eca disini saya sebagai produksi di serial Alauna biasanya setelah semua bahan dan rekod dari poistelen terkumpul saya akan segera memixing dan editing sesuai naskah yang ditulis oleh penulis dan tentunya menggunakan back sound pendukung orisinil yang saya rekod langsung di lokasi seperti suara piau suara air suara suasana malam suara suasana pagi hari dan back sound lainnya jangan lupa dengarkan serial Alauna di spotify dan radio komunitas Lintas Subayang bye bye Halo sahabat green halo kawan rakam sudah pada dengar serial Alauna nah dalam kisah Alauna ini banyak sekali yang bisa dipetik terutama untuk kamu kaum muda karena disini memberikan gambaran bagaimana hubungan persahabatan kemudian bagaimana kita menghadapi kehidupan di saat usia muda mungkin kita perlu banyak mengeksplore dan ada hal yang kita tidak suka tapi harus kita sukai gitu ya kemudian juga bagaimana hubungan generasi muda dengan di saat muda maksudnya anak muda dengan orang tua dan bagaimana juga kita selagi muda itu banyak mencari pengalaman kemudian juga bagaimana kita harus mengenal kearifan lokal kita gitu penasaran kan seperti apa ayo dengarkan serial Alauna di Spotify Rakom Lintas Subayang dan juga di streaming radio komunitas Lintas Subayang Wow keren banget saya sendiri baru menyaksikan tadi dan aplaus ya boleh kita aplaus bersama itu singkat cerita bagaimana proses kreatif dari serial Alauna sendiri nah kita penasaran nih pengen ngobrol-ngobrol sedikit dengan penulis naskahnya yang kebetulan kebetulan gak nih kak kebetulan adalah founder Green Radio Online juga silahkan kita persilahkan kak Sari mungkin kita sambil duduk kali ya kak tapi sebelum kita ke serial Alauna kak mungkin kita perkenalan dulu nih tim-tim kita pada pakai baju yang berwarna biru ini apa sih ini kak bajunya iya itu ada nama acaranya serial Alauna kemudian ada event energi podcast oke dapat katakan berarti kak serial Alauna ini adalah podcast ya iya dalam bentuk storytelling podcast oke menarik sekali saya sempat ngelihat dan mendengarkan juga serial podcastnya durasinya kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit begitu ya nah kita penasaran nih apa sih latar belakang dibuatnya serial ini kak iya mungkin boleh cerita dulu ya terima kasih sudah diajak ngobrol disini sebelum kita membuat serial Alauna kita juga sudah pernah membuat hal yang serupa tapi belum kita expose seperti ini itu serial putih rimbang jadi itu kita buat di saat apa ya covid ya di tahun-tahun yang covid tapi sebelumnya lagi karena saya di radio itu sudah cukup lumayan lama ya sebelum radio swasta itu boleh melahirkan berita jadi sudah pernah membuat sandiwara radio kalau kata Satria tadi dulu sandiwara radio itu ada butir-butir pasir di laut ada apalagi gua ibuku malang ibuku sayang jadi karena kami di radio swasta waktu itu kita juga membuat apa sandiwara radio dengan versi radio swasta waktu itu nama programnya cantik catatan antik jadi kalau di era dulu radio itu ya tidak menyampaikan informasi yang serius kayak sekarang gitu jadi harus hiburan aja produknya tuh radio hiburan gitu jadi karena kita ingin berkreativitas ya kita waktu itu dengan dengan apa ya dengan media audio ini kita harus banyak yang kita bisa lakukan sebetulnya hanya saja dulu apa yang akan dikeluarkan di media radio itu sepertinya waktu itu mesti izin dulu ke depen ya zaman dulu Departemen Penerangan jadi itu era radio itu belum apa belum boleh melahirkan berita sudah lama banget kan itu sedikit kita apa pernah membuatnya saya pribadi pernah membuat nah disini kalau yang di serial alona ini khususnya serial alona ini memang yang melatar belakangnya karena green radio lain itu beraktifitas di salah satu kawasan hutan di riau ya di suaga marja satwa rimbang baling nah dari 2013 kita sudah berkegiatan di sana kemudian banyak hal yang sudah kita apa kita ketahui gitu ya kehidupan masyarakatnya potensi alamnya gitu nah mungkin karena radio banyak yang bisa apa diproduksi informasinya hanya pemberitaan maka kita membuat serial ini gitu kebetulan kegiatan kita di rimbang baling juga bagian dari program ITHCP tahap 3 YPK dan kerabat gitu jadi serial ini juga mendapatkan dukungan dari mereka nah disini mungkin tidak tidak karena ini bentuknya fiksi audio ya tidak langsung juga kita apa menyebutkan bahwa kegiatannya di rimbang baling tapi mengajak pendengar berimajinasi penulis mengajak berimajinasi aja gitu kalau tadi Pak dosen kita Pak Badri bilang saya mendengarkan Aulona berasa di salah satu desa agak kehulunya rimbang baling ya bisa jadi gitu kan nah ini disiarkan di Radio Komunitas Lintas Subayang nah Radio Komunitas Lintas Subayang ini menjadi dampingan kita ya teman-teman yang ada di Rakom gitu kan kemudian juga dapat apa dukungan dari program ITHCP juga kemudian berkembang memiliki podcast juga mempunyai studio podcast luar biasa di desa mereka punya perangkat yang mungkin jauh lebih lengkap dari Green gitu dan kebetulan teman-teman juga ada semua disini tim-tim podcastnya dan juga ya begitu Olivia mungkin ya menarik banget sih dan kita lihat emang benar-benar anak muda yang bergerak di Radio Komunitas ini ya kak ya nah cerita serial Alauna seperti yang tadi disebutkan emang benar rasanya kita ada di desa gitu vibes-vibesnya dan cerita yang diambil tadi adalah orang kota si Alauna yang kemudian ke desa pastinya mungkin kita ingin juga ya merasakan bagaimana sih tinggal beneran pindah dari perkotaan yang sumpek ini ke desa mungkin sahabat Green bisa nih menggambarkan potray bagaimana sih dari mendengarkan cerita Alauna di podcastnya komunitas Rintas Subaya nah untuk persiapan menuliskan naskah seperti apa tuh kak ada tantangannya kak atau gimana gitu iya mungkin untuk membuat naskahnya biasanya merimain-rimain setelah pulang dari apa Rimbang Balik jadi inspirasinya juga bisa ketemu adik-adik di Rekom Lintas Subayang gitu berkegiatan di sana ketemu dengan masyarakat biasanya itu dapat gitu kan ngerjainnya bisa seri 1, 2, 3 bisa gitu tapi kalau lagi gak ke lapangan tuh suka kalau di kota aja tuh gak keluar inspirasinya pengen kesana lagi effortnya juga mesti besar juga kan ninggalin studio ninggalin teman-teman di sini jadi mesti ada agenda dulu gitu kita kesana baru bisa menuliskan dengan lancar kalau gak agak kewalahan seperti itu lama gak sih proses menuliskan naskah untuk serial ini ini kan baru sampai episode kelima ya karena kan kita menulis serial ini menulis untuk dituturkan jadi menulis naskah untuk dituturkan itu kan kalau penulis yang memang menulis buku dia gak bingung nih kalimatnya gimana gitu nah kita itu kan menulis untuk dituturkan jadi kalau menulis untuk dituturkan itu memang harus apa ya nyata gitu ya obrolan dialog gitu itu jadi tadi pertanyaannya sulit ya sulit gak sih gak sulit asal kita rajin ngobrol inspirasinya banyaknya dari ngobrol berarti ya gue banget ya ngobrol nah kerja-kerja kreatif kan setiap individu dan juga anak-anak muda ini pasti ada tantangan nih Kak yang ditemukan apakah ada nih proses-proses yang kemudian menjadi tantangan di saat membuat serial seperti ini kebetulan yang pengisi suaranya voice talentnya ini kan teman-teman radio ya teman-teman yang di green juga teman-teman yang memang berkecimpung di radio tadinya dia punya apa potensi suara anugerah terindah yang dari sang pecipta kemudian kita bilang ini harus kita kita apa ya perlu kita explore juga gitu kan jadi gak sulit untuk mereka menjiwai naskah itu gitu yang sulit kalau mereka gak ada waktu itu oke mungkin boleh ditanya-tanya langsung ke mereka kebetulan ini para voice voice over voice overnya pada ada disini gitu boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang alonanya ini ada nih silahkan kakak alaudah dan bang arif sama kak nada tadi ya ya alonanya jangan nih kita ngobrol sedikit ya ini kan boleh berbagi nih anak radio pekan baru yang kondang-kondang jadi boleh nih jadi kita mempengaruhi mereka untuk konsen ke isu green itu melalui sandiwara radio oke silahkan mengambil tempatnya disini kita ngobrol-ngobrol sedikit aja gak panjang-panjang boleh arif Elsa juga yang produksi mungkin boleh berbagi pengalaman sebelum kita diskusi sama pakar-pakarnya nanti ini bukan Elsa Frozen ya tapi Elsa green radio silahkan silahkan kakak duduk kita ngobrol-ngobrol sedikit dong boleh coba diri nah kita disini udah kedatangan nih talent-talent dari serial Alauna boleh perkenalan satu-satu tadi udah kita dengarkan sih sebenarnya di tayangan tapi mungkin kesan dan pesan apa yang didapatkan memerankan apa ya pemain ini di serial Alauna mungkin bisa disampaikan seperti itu silahkan dari Alauna dulu boleh silahkan kakak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan sebelumnya nama saya Naya dan saya di serial Alauna ini sebagai Alauna pertama kali mau cerita sedikit pertama kali diajak sama Mbak Sari untuk ikut dalam serial Alauna ini agak mikir dulu karena karena bisa enggak ya menjiwai Alauna ini tapi ketertarikannya ada karena melihat namanya serial Alauna udah langsung kayak jatuh hati sama namanya Alauna Alauna gitu terus pas baca naskahnya anak remaja yang dari kota yang biasa tinggal di kota terus tinggal di desa itu juga mikir biasanya anak-anak kota setelah masuk ke desa itu agak sulit ya ada yang enggak mau tapi ini Alauna ini beda Alauna ini mau bahkan dia pengen tahu banget nih apa aja kegiatan yang ada di desa jadi makanya saya penasaran dong ya dari setiap episode-nya episode 1, 2, 3 itu selalu ditunggu-tunggu gimana nih akhir dari Alauna ini nantinya jadi pokoknya serial Alauna ini bagus untuk didengar karena juga menyangkut persahabatan anak-anak muda terus juga lingkungan yang paling penting jadi di Alauna ini juga apa ya kita bisa melihat lingkungan di perdesaan gimana dan respon dari anak-anak muda itu gimana mungkin segitu aja dari Alauna oke menarik selanjutnya para talent kita boleh perkenalkan memerankan siapa dan apa yang menarik dari hal apa ya yang diperankan ini begitu halo selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu saya Arief saya berperan sebagai Zukri disini sebagai orang yang mengenalin Alauna tentang daerah-daerah atau kehidupan di desa dan kan ceritanya ini Alauna ini lagi di apa ya Zukri ini lagi mengenalkan Alauna tentang kehidupan di desa yang menarik nah jadi kedepannya bakal banyak dialog juga terus juga bakal banyak cerita-cerita antara si Alauna dengan Zukri yang bakal jadi penguat cerita dan mudah-mudahan ceritanya bisa dinikmati sama semua penengar luar biasa kenapa tuh pertanyaan Kak Sari kenapa mau ngisi suara Zukri gitu apakah mirip dengan kepribadian Anda atau gimana karena gini cerita Alauna ini juga ngingetin saya sama desa atau daerah di Rimbang Baling di Bukit Rimbang Bukit Baling yang daerah sana itu kebetulan sudah beberapa kali ke sana mulai dari ke desa-desanya juga ke hutan terus ke beberapa tempat-tempat yang benar-benar menarik dan indah di situ dan itu bikin saya jadi kayak kayaknya saya pengen meranin Zukri nih jadi biar ngingetin saya sama Rimbang Baling gitu karena kenangan itu benar-benar luar biasa di sana jadi buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang pengen ke Rimbang Baling boleh ngerasain pengalaman yang sama kayak saya se-memorable itu ya luar biasa saya sendiri penasaran loh ke Rimbang Baling mendengar ceritanya dan pemerannya dan apa yang disampaikan orang di saat sudah ke Rimbang Baling apakah memang seindah itu pengen experience langsung lanjut silahkan Kak Nada bisa didengerin apa namanya Alauna nanti bisa digambarin Rimbang Baling mungkin kayak gitu rasanya indah sih saya sudah dengarkan juga Bang silahkan Kak Nada baik halo selamat datang semuanya perkenalkan nama saya Nada Zara disini saya sebagai Dita temannya Alauna dan juga Dita itu sebagai karakter yang dia berada di tepat di desa itu sebagai anak akamsi yang itu kuat memenangkan yang kuat perannya juga menemani Alauna bahkan di episode 4 atau 5 itu dia sempat ada cekcok cekcok pikiran dengan Alauna Alauna ini kan pemikirannya anak kota yang ingin ke desa nah kebalikannya itu saya anak desa pengen ke kota saya sebagai Dita Dita ini yang punya pola pikiran yang kekotaan banget gitu tapi dia belum tahu nih belum kesampaian apa enggak semoga nanti kesampaian ya ibu penulis nah disitu juga Dita ini sebagai karakter penguat cerita juga disitu oke mungkin begitu aja oke terima kasih Dita ini pemeran terakhir kita yang paling berat ya oh oke silahkan ceritakan dong halo semua selamat selamat siang saya Echa disini saya sebagai produksi serial nah biasanya ini setelah voice talent terkumpul semua voice talent terkumpul dan bahan-bahan record seperti back sound suara air suara alam atau suara pendukung lainnya itu saya akan segera memixing memixing audio tersebut dan uniknya disini saya karena terlibat langsung ke desa-desa sering berkegiatan ke desa-desa juga ikut kasari gitu kan kebetulan memang back sound yang didapat itu susah saya dapatkan di kota gitu seperti suara pagi hari itu suasana pagi hari itu sangat susah saya dapatkan di kota seperti suara kicauan burung pagi hari itu langka gitu di kota dan bahkan untuk mencarinya saya harus ke pelos lagi gitu untuk ini ini saya jadi jadi ini jadi bertanya-tanya gitu kan kalau kalau misalnya desa atau alam itu tidak lestari mungkin tidak tidak ada lagi suara-suara yang indah itu gitu jadi saya disini kayak ingin ya dari serial ini supaya bisa ikut juga melestarikan alam melestarikan hutan tentunya dan semoga serial ini bakal 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 naik lah gitu ya ditunggu-tunggu oke jangan lupa dengarkan serial Alona di Spotify Raku Nita Subayang dan ada di website streaming Radio Komunitas Nita Subayang juga oke terima kasih mungkin bisa jadi obat kesuntukan kalau kita sedang di kota gitu ya dan ingin ke desa tapi tidak ada waktunya nah mendengarkan serial Alona bisa menjadi obat nih untuk kesuntukan itu nih bapak-bapak ibu-ibu sekalian nah mungkin kita ke sesi foto bersama fotografer kita mohon bersiap ini kita foto para talent-talent dan artis-artis dari serial Alona nih Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru More Green More Sustainable Green Radio Line selamat menikmati